Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit demam berdarah dengwe. Berdasarkan data Dinas Kesehatan KBB, tercatat sudah 367 orang terjangkit DBD. Menanggapi maraknya warga yang terjangkit DBD, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Hermawan Wijayanto mengatakan, Januari kemarin sudah tercatat 367 orang menderita DBD. Kasus DBD hampir merata tersebar di 16 kecamatan, tertinggi di Cikalongwetan, Cililin, Ngamprah, Padalarang, dan Parompong. Faktor kepadatan penduduk dan lingkungan menjadi pemicu di wilayah-wilayah tersebut terdapat banyak yang terjangkit DBD. Di desa Jayamekar, Padalarang, dan Cigugur, Girang, Parompong, sudah ada dua warga yang meninggal dunia. Satu di antaranya bayi berumur 8 bulan. Karena DBD mengancam keselamatan warga, DIN KESKBB pun telah mengirimkan surat edaran ke seluruh puskesmas terkait kewaspadaan dini peningkatan DBD. Apalagi dengan jumlah 367 orang terjangkit DBD, sehingga berpotensi pada kejadian luar biasa. Untuk menjegah agar kasus DBD tidak bertambah, DIN KESKBB pun mengintensifkan fogging dan kader juru pemantau jentik nyamuk atau jumantik dengan mendatangi rumah-rumah warga. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV